Hai, gue Rasa Saldi dan hari ini gue mau ngasih tau kalian cara prepare FNRB Battles untuk mendapatkan item eksklusif ini Oke, jadi langkah yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian harus mendapatkan winner wings teman-teman Ya, gue juga gak tau sih sebenernya ini tuh perlu apa enggak, tapi untuk just in case aja, kalian aja dibutuhkan makanya kalian ya dapetin aja gitu Dan untuk mendapatkannya juga mudah, kalian harus mendapatkan 9-12 batch untuk mendapatkan ya So, disini mungkin gue bakalan show ke kalian dimana tempat ketika kalian sudah mendapatkan 9-12 batchnya teman-teman So, disini ada event batch dan kalian masuk aja, nah disinilah kalian akan mengambil winner wing itu teman-teman Oke, jadi itu adalah step yang pertama teman-teman dan gue gak tau ini berguna banget, tapi just in case aja ya Kalian aja ini kepake untuk eventnya nanti Nah, langkah yang kedua yang kalian harus lakukan adalah membeli jetpack teman-teman Dan untuk membelinya kalian harus pakai battle coin Dan untuk mendapatkan battle coin tersebut, kalian harus memainkan minigame yang ada di RB Battles ini teman-teman Kalian gak bisa main di private server, kalian harus main di public server Nah, biasanya tuh setiap kalian main minigames atau peron itu tuh kalian bisa mencapai atau mendapatkan 100-900 battle coin Jadi tuh ya gampang banget, kalian mungkin butuh 1 jam untuk mencapai 10 ribu ini agar kalian bisa membeli jetpack Dan untuk mengisi jetpack tersebut, kalian harus memainkan minigame tersebut teman-teman di public server Sekali lagi gue ngetin, kalau kalian main di private server, kalian gak bakalan bisa mendapatkan battle coin ya Ataupun XP Oke, disini step ketiga kalian bisa langsung aja pergi ke portal minigame yang deket terminal voting Disini kalian duduk aja atau deketin portalnya piggy Disitu kalian tunggu aja sampai piggy yang membawa center UV itu keluar teman-teman Karena kali aja ada step yang membutuhkan center UV Jadi yaudah kalian bisa mendapatkan ini Dan ini ya agak emang agak lama ya, tau gue nyang-lag, gue gak tau Cuman mungkin bakalan gue skip sampai piggy-nya itu keluar teman-teman Oke, disini udah keluar piggy-nya dan kalian bisa langsung aja klik center yang ada di tangan piggy tersebut Dan ketika kalian sudah mendapatkan ya, kalian sudah mendapatkan UV center atau UV flashlight Dan untuk langkah yang berikutnya, kalian itu memerlukan kaca pembesar Dan untuk mendapatkan ini, itu gampang banget kalian bisa ke tempat jetpack tadi Karena tempatnya emang berada deket situ Dan atau kalian bisa ikutin video ini aja kalau kalian bingung dengan apa yang gue omongin Nah, dari tempat jetpack tersebut kalian bisa lurus aja Ya, disitu kayak ada tower gitu Itu tuh lift teman-teman, ya kan? Ya, gue gak tau lah gimana Nah, disini kalian bisa langsung aja ke floor 2 Oke, setelah kalian sudah di floor 2 Disini tuh nanti kalian bakalan lihat Sabrina Kalau kalian gak tau Sabrina Sabrina adalah yang membuat RB Battles ini teman-teman Oke, disini kalian talak aja ke Sabrina Dan kalian nanti bakalan mendapatkan kaca pembesarnya Dan emang segitu doang untuk mendapatkan kaca pembesarnya emang sangat simple Dan ini mungkin, ini bukan mungkin lagi ya Ini perlu banget Ya kan? Mungkin nanti gue gak tau ini kegunaannya untuk dimana Tapi yang jelas kalian bisa langsung aja ambil kaca pembesarnya ini langsung Oke, disini ketika kalian sudah selesai ngomong Disini kalian bisa cek aja di inventory kalian Dan, yup, sudah mendapatkan kaca pembesarnya Dan untuk langkah yang berikutnya Kalian dari Sabrina ini Kalian bisa lurus aja, ya kan? Oke Kalian bisa ke lantai 3 Sari kan kita di lantai 2 ini Kalian bisa langsung aja ke lantai 1 deng Bukan 3, sorry Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah Kalian harus ke tempat menuju Mr. Boring Sword Dan sebelum kalian ke Mr. Boring Sword Disitu kan kalian nanti bakalan memasukkan pin ya teman-teman Dan disitu kalian jangan masukin pin yang 7, 2, 7, 7, 7, sampai 8 kali Bukan itu Kalian harus membuka subway doors Yang dimana ada kode tersendiri Dan mungkin kalian bisa ikutin aja video ini Agar kalian bisa membuka subway doorsnya Dan disini mungkin videonya bakalan gue percepat aja untuk menuju kesananya ya Oke disini gue udah di depan pintunya Dan kalian bisa masukin aja Atau lihat video ini Untuk mengasukkan kodenya Gue gak bisa nyebut disini Karena Gimana gue gak tau atau gak apal Tapi yang jelas gue bakalan tampilin aja disini teman-teman Oke sembari kalian bisa melihat kode ini Mungkin gue bakalan jelasin subway door itu apa Ya sebenernya gue juga gak tau Subway door itu apa Tapi yang jelas tuh kayaknya nanti bakalan berguna banget Untuk sekarang teman-teman Dan yup itu dia Udah terbuka Subway door aktif Yang dimana sudah aktif subway doornya Dan langkah selanjutnya Yang kalian harus lakukan Adalah Ya sebenernya kalian bisa melakukan ini Di video selanjutnya ya Karena gue gak mungkin Taruh semuanya di satu video ini Karena gak mungkin juga gue bakalan buat video panjang Dan kalian nanti Bakalan bosan untuk nonton ya Dan untuk yang sekarang ini Gue bakalan kasih tau lokasinya aja Dimana Dan disini kalian harus parkour terlebih dahulu Dan kalian ini emang disini agak tricky Kalian harus hati-hati Kalian bisa naik ke atas pipanya Nah setelah sudah disini Nanti bakalan ada ruang piano Dan ruang piano ini tuh Ada fungsinya teman-teman Untuk mengaktifkan resonatornya si Russo ini Dan itu bakalan ada di video selanjutnya ya teman-teman Nah disini mungkin kita bakalan turun dulu Kita bakalan turun dulu ke belakang Nah ketika kalian sudah disini Kalian nanti bakalan melihat dua pintunya teman-teman Ya ini tuh untuk mengaktifkan resonatornya Atau apa ya Racer dasar gue gak tau Punyanya si DJ Monopoly Dan itu tuh harus gimana ya Emang harus seperti itu untuk melakukan ya Jadi kurang lebih seperti itu aja sih Oke Dan untuk yang terakhir nih ya kan Terakhir one last thing Kalian harus Oke kelewat Oke disini kalian harus Mengisi jetpack kalian Dan ketika sudah penuh kalian bisa kesini aja Karena nanti bakalan ada part yang menuju Atau beda lokasi ya kan Dari sini yang membutuhkan jetpack teman-teman And again Untuk kalian mengisi jetpack tersebut Kalian harus main mini game Di public server ya kan Kalian gak bisa main di private server teman-teman Oke mungkin videonya segini aja dulu Like dan subscribe Untuk membantu perkembangan channel ini Dan juga join grup Roblox gue Kali aja gue mau give away Roblox ke kalian Jadinya gak nunggu lagi nih 14 hari Makanya itu dari sekarang aja Joinnya teman-teman Mungkin videonya segini aja dulu Gue harus seli And peace out Sub indo by broth3rmax